Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita tidak akan rakit PC teman-teman ya, tapi gue lebih ke menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya soal gimana sih caranya membeli game di Xbox atau di akun Xbox ya. Dan di video kali ini mungkin tutorialnya tidak kompleks ya, cuman gue akan kasih pola-polanya kayak apa aja sih yang harus lo persiapkan kalau misalkan lo pengen beli game di Xbox, oke? Oke, yang pertama menurut gue ini yang paling penting juga teman-teman ya, teman-teman harus punya akun rekening bank yang ada logo Visa ya teman-teman ya, entah kalian bisa bikin dari Bank Jago ataupun Bank Genius ya, karena nanti di pembayaran atau pembelian gamenya kita disuruh masukin nomor kartu debit atau nomor kartu credit card ya, yang gampang bikinnya setau gue Bank Jago dan Bank Genius. Gue pribadi pake Bank Genius teman-teman ya, karena sebelumnya memang gue sudah pernah bikin ini. Dan kalau kalian pengen bikin pake Bank Genius atau Bank Jago, tutorialnya juga udah banyak banget yang bikin. Pokoknya persiapkan dulu akun rekeningnya ya, entah Bank Genius atau entah Bank Jago. Selanjutnya soal region teman-teman ya, oke jadi perlu diketahui kalau game Xbox ini, dia itu pake kurs dolar teman-teman ya, dan harga game tiap region bisa beda. Contohnya kayak GTA V, misalkan di region US itu harganya 200 atau 300 ribu, tapi di region lain seperti Argentina atau Turki, itu kurang lebih 70 ribu teman-teman, harganya bisa beda jauh kayak gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman gak mau pusing, ya wes, pake region bawaan dari Xbox aja ya, misalkan US, yaudah beli game pake harga region US yang 300 ribu, ya silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen beli game murah, termasuk gue ya, gue juga gak bullshit, gue pengen beli game murah, akhirnya gue ganti region Xbox gue ke region Argentina, agar bisa beli kayak GTA V jadi 70 ribu gitu teman-teman ya. Oke, dan untuk Xbox-nya sendiri, itu free region teman-teman, kita bisa ganti region kapanpun kita mau ya, atau mau ganti region apapun, itu bisa diganti sebebas itu. Cuman ada yang bilang teman-teman, katanya kalau kita keseringan ganti region, itu bisa di softband, entah gak bisa belanja game atau gak bisa dimainin. Allahualam, gue masih belum tau juga. Intinya, kalau gue pribadi, karena gue pake Xbox, dan kayaknya gue bakal stay di region Argentina, karena beli gamenya biar murah, jadi gue gak akan ganti-ganti region yang ada di Xbox gue, sama di Microsoft akun gue. Gue stay di region Argentina. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti-ganti, ya itu harusnya masih bisa juga. Cuman mungkin di jeda kali ya, beberapa bulan sekali. Jangan kayak setiap hari ganti region, takutnya bener kena softband. Mungkin teman-teman yang udah tau soal ini, bisa komen di bawah ya, atau misalkan gue salah ngomong soal region ini ya. Intinya, kalau gue pribadi, kayak tadi di awal pake Bang Genius, lalu region di Xbox-nya, dan Microsoft akunnya, gue ganti ke region yang Argentina. Terus, kalau misalkan teman-teman pengen tau, harga atau perbandingan harga antar region, kalian boleh download aplikasi yang namanya XB Deals ya, di Play Store atau di App Store ya. Ini gak wajib sih, tapi kalau misalkan kalian pepo, install aja ya. Oke, jadi di aplikasi ini cuman munculin harga-harganya aja, dan pada saat awal baru install, biasanya disuruh pilih nih, kalian mau lihat harga dari region yang mana, atau dari negara yang mana, anggaplah US nih ya, United States ya, kita pencet OK. Nah, ini dia pake satuan harga, Dollar Amerika ya, Dollar US. Anggaplah kita disini mau beli game PC Building. Oke, nah disini harganya 19,99 Dollar US ya, ini kisaran 200-300 ribuan, kayaknya 300 ribuan mungkin, atau 250 ke atas lah ya. Oke, untuk harga yang US ya, kalau misalkan kita pengen tau harga region lain, contohnya Argentina, masuk ke tab setting nih ya, setting, negara, kita cari Argentina, lalu OK ya, terus kita pencet home lagi, ini, kita search lagi, PC Building, Nah, teman-teman ya, disini bisa dilihat, dollarnya udah beda, sekarang jadi 256, dan ini, ya dollar Argentina, alias peso ya, mata uang di Argentina kan peso, harganya 256, ya, ini itu sama seperti 25 ribu, teman-teman, setau gue, oke, terus yang among us ini 70 nih, 70 dolar, ini serasa 7 ribu, ini 7 ribu, 8 ribu, itu harganya jadi lebih murah, kalau misalkan pakai region yang Argentina, teman-teman ya, jadi kalau kalian pengen tau perbandingan harga, boleh tuh download aplikasi yang namanya XB Deals ya, selanjutnya kita akan ganti region Xbox-nya teman-teman ya, kita masuk ke setting nih, ada di tab kanan atas ya, kalau misalkan udah ada di sini ya, atau bisa ke atas kanan situ juga, gak apa-apa, masuk ke setting, pilih system, lalu language and location ya, oke, nah disini untuk language atau bahasa, biarin aja English United States ya, sama input keyboardnya, biarin English, tapi untuk location ya, ini ganti ke region, di mana teman-teman mau beli gamenya, karena gue pengen beli di region Argentina, ya weh, ganti ke region Argentina, habis itu restart, no oke, kalau misalkan udah diganti, sekarang kita ganti region yang ada di akun Microsoft kita teman-teman ya, ini terserah teman-teman mau lewat handphone, ataupun lewat laptop, atau Xbox-nya bisa, yang penting teman-teman download dulu Microsoft Edge ya, teman-teman ya, downloadnya di Microsoft Store nih, kita buka aja, anggaplah kita mau ganti di sini ya, oke, oke, ini kita udah masuk ke akun Microsoft-nya, ya teman-teman ya, dan di sini teman-teman masuk ke profile ya, di kanan sini teman-teman bisa klik aja, pilih profile, nanti dia akan masuk ke sini, lalu teman-teman ganti country or regionnya, jadi Argentina, karena kita mau beli di Argentina, kalau teman-teman mau yang lain, silahkan ya, oke, cara gantinya ini di klik edit profile info, nah, terus nanti akan masuk seperti ini, teman-teman isi aja kayak berdate-nya ya, tanggal lahirnya, terus kelaminnya, cewek perempuan, atau laki, atau cowok ya, isi lah ya, nah country-nya, kita pilih regionnya, karena gue pengen Argentina, Argentina, dan tentunya, untuk provinsi dan postal kodenya, kita harus pilih ya, Argentina teman-teman ya, anggaplah gue disini ngambil Buenos Aires ya, abis itu, teman-teman buka Google ya, disini, tab baru, cari aja, Buenos Aires postal code ya, ini kan ada B146, nah ini pilih aja, terus nanti postal kodenya ditulis, abis itu tinggal save teman-teman ya, kalau misalkan diminta isi alamat, teman-teman tinggal buka lagi, di Google Chrome ya, cari Argentina fake address ya, disini ada, paling atas random address, nah ini teman-teman bisa, bisa pilih lah, alamat-alamat disini, sama nomor teleponnya ya, intinya nanti, dimasukin ke sini, lalu save, selanjutnya adalah, memasukkan kartu kredit kita, atau debit kartu yang udah kita buat dari bank ya, entah bank Genius atau bank Jago, ke dalam Xbox-nya, masuk lagi ke setting, atau bisa ke atas kanan ini ya, setting, nah, ke account, payment and billing ya, oke, payment option, nah disini kebetulan gue sudah masukin ya, teman-teman ya, nah kalau belum masukin, teman-teman pilih, add a new payment method, ya, oke, debit, credit card, or visa tuh, ya, pokoknya masukin lah ya, nah disini, teman-teman bisa masukin, card holder name, card number, expire date-nya, sampai CVV-nya, teman-teman ya, ini dimasukin, kalau di bank Genius, kita bisa pilih, tab di bawah ada card, abis itu nanti pilih yang m-card, kalau nggak salah, lalu dibuka, di tab, dimasukin password lagi sama kita, akan muncul tuh, nomor card tuh, sama si CVV-nya teman-teman ya, nah kalau udah muncul, kita tinggal masukin deh ke sini, lalu next, next, next aja, kalau diisi alamat, ya weh, kayak tadi tuh, yang fact address, Argentina, teman-teman ya, ini yang fact address Argentina, teman-teman pilih, sama postal kodenya diisi, kalau misalkan mereka minta ya, oke, kalau misalkan nggak minta ya weh, next, 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 nanti sampai akhirnya, teman-teman, udah masuk seperti ini, ya weh, berarti akun payment-nya sudah ada, ya, selanjutnya, teman-teman isi saldo, ke bank yang kalian pakai, kalau gue bank Genius, ya weh, gue isi saldo ke bank Genius, entah kalian mau m-banking transfer, atau apa, pokoknya, diisi tuh, ke akun yang bank Genius, atau bank jagonya ya, dan kalian harus tahu nih, kayak, game yang kalian beli apa, kayak tadi gue kan pengen beli, PC building simulator nih, harganya 256 peso, ya, artinya kurang lebih, kisaran 25 ribuan, anggap, ya weh, setelah kita top up, di bawah 50 ribu, atau 35 ribu, kalian top up lah, kalau misalkan sudah top up, kalian masuk ke Microsoft Store, kalau misalkan gak ada di sini, ke My Games and Apps ya, apps, cari Microsoft Store, nah, kalau misalkan sudah gini, teman-teman bisa pakai, controller, atau mouse keyboard ya, pilih search, cari deh, PC building, PC building, ini kenapa table lagi, PC building, nah, ini munculnya di atas nih, nah, yang paling kiri nih, soalnya ini DLC DLC semua, yang game yang ini, kita pencet, A, lalu, Bui, Tuh, disuruh deh payment, mau pakai rekening yang mana nih, kalau misalkan udah gini, tinggal, Bui, loading, nah, sukses deh, udah selesai, kalau misalkan kayak gini, yowes, kita tinggal install gamenya, boleh ke Godkit, atau cek install progress, nah, kalau udah gini, kita tinggal, tungguin deh, sampai gamenya, ke install di Xbox kita, oh iya, karena tadi kita, kalau udah top up, kisaran 30 ribu, lalu, ngebeli game ini, otomatis saldonya, akan berkurang ya, karena, memang saldonya dipakai, buat, beli game, kalau udah gini, kita tinggal tunggu full, sampai complete, udah deh, tinggal mainin, oke, ini gamenya udah ke install, teman-teman ya, yowes, teman-teman bisa langsung mainin aja, dan, kalau teman-teman pengen, ngintip di library-nya juga, dia sudah ada, teman-teman ya, misalkan teman-teman cek disini, full library, ke Onet Games ya, disini udah ada tuh, yang tadi kita, belanjain, dia sudah, masuk, noh, oke, ini udah, selesai kita beli, sudah kita install, tinggal di play aja, gitu, udah deh, kelar, membeli gamenya semudah itu, teman-teman, nah, kalau udah masuk ke gamenya, kita tinggal nikmati aja deh, tinggal mainin gamenya aja, kalau kalian pengen beli game yang lain, tinggal beli, tinggal install, tinggal pakai, pokoknya sesimpel itu, mungkin, repotnya, ketika teman-teman, kayak ganti region, atau bikin akun banknya sih, cuman di situ aja, setelah dari situ, ya wes, tinggal, nikmati gitu, repotnya cuman di awal doang, gitu, sisanya, udah tinggal, praktek-praktek, dan beli-beli aja, teman-teman ya, ya wes, paling segitu aja ya, tutorial singkatnya, soal beli game di Xbox, caranya gimana ya, oke, kalau gue pribadi, diganti ke region Argentina, dan tidak diganti-ganti lagi, lalu, untuk transaksinya, gue pakai bank jenius, ya, kalau kalian mau pakai bank jago, juga boleh, oke, wes, gitu aja, sekian dari gue, hatun nohon, terima kasih, dan thank you,